Besok pagi akan lahirlah Ditanyain dokternya, masih kerasa bu Apa sih dong? Apa? Ini sudah tak pulang ini lho peralain Babi, yuk Pertama kali masuk kamar ya abu Gimana sayang persiapannya? Udah beres Tinggal ditutup aja nih covernya Ini nih peralatan kita semuanya Terus ini untuk baby dan itu untuk peralatan menyusui Yeay So gimana Beb? Iya sayang Udah siap ketemu baby Fabio Udah dong Jadi sore ini kita mau check in ya Ke rumah sakit karena besok pagi Akan lahirlah Lahirlah Semuanya lancar Amin Ya udah kita tutupin nih semua sayang Ya udah Soalnya kita harus check in soal ini Oke Oke Uti 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 mau dapet cicit lagi Nah guys jadi kita udah check in di kamar Dan ditemenin mama dan papa Terus sekarang kita lapar Jadi sekarang tuh jam setengah tujuh malem guys Kita besok tuh bakal masuk ruang operasi jam berapa sayang? Jam 5 Jam 5 pagi Jam 5 pagi Jam 5 pagi Dan jam 3 pagi tuh udah kayak persiapan operasi gitu Dulu waktu mabrik di Bontang ya Udah gitu habis nikah langsung hamil Tapi mama normal ya? Iya Yang nomor 1, 2 Normal yang aurel sesar Yang aurel sesar tuh permintaan ya? Permintaan mama udah takut melahirkan normal Ini mau ya? Mau tapi harus bikin alasan sesuai ini Apa? Dulu kalo gak terpaksa harus disesarkan gak boleh Jadi kalo bisa dilahirkan normal, normal aja Terus kalo sesar rasanya gimana? Enak Gak kerasa sih Pas dibius mama tuh lucu Dibius Terus kan yang dibius pake epidural nih di bumbu Habis itu kakinya mama dipegang gitu Padahal udah gak kerasa Tapi mama kan takut Ditanyain dokternya Masih kerasa bu? Masih dong Apa? Ini sudah Tak belah ini lho perangai Sakit gak? Sakit gak? Enggak dong Berarti udah ini Obat biusnya Terus ditanyain Ini mau dijahit apa? Jahitnya yang bagus ya dok Terus jawabnya begini Oh ini kalo tak pur Jadi ini malah bagus Tapi emang masih sadar emang ya? Karena setelah Sadar, ngobrol Di rumah sakit PKT itu berarti? Iya, rumah sakit PKT Lanjut chat ya GGS Jadi ini untuk merekam detak jantung baby Terus diliat kontraksinya dia gimana Dan kalo misalnya tiap babynya gerak Aku harus mecen Mana dia gerak terus lagi sih Hehehehe Heboh emang dia Sekarang jam 9 Udah jam 9 Udah jam 9 Bisa gak tidur berdua disini? Gimana sayang? Dek-dekan banget sayang Jadi aku kayak mau ngobrol-ngobrol sama kamu Dari malam ini Sampai ketiduran Gitu ya? Nanti jam 12 tuh dibangunin lagi Buat ngapain ya? Jam 12 Oh terakhir makan nih Jam 3 ya dibangunin lagi Terus kita mulai masuk operasi jam 5 pagi Tindakan jam 6 Aku denger-dekan banget Aku denger-dekan banget Guys tadi Jujur ada mama papa tuh kayak Cukup menguatkan aku Apalagi mama ya Mama sharing-sharing gitu Pengalaman lahirannya Jadi ya Dikasih afirmasi positif Udah gak papa Gak bakal kenapa-napa Gak susah sakit itu Gitu-gitu lah Terus katanya Orang-orang sih bakal Apa sakit yang Dirasakan tuh bakal terobati Dengan adanya Bayi yang lahir gitu loh Mas udah ngeliat babynya katanya Gini seneng lagi sakitnya ilang gitu Iya Bener-bener Pasti begitu loh sayang Apalagi baby kita lucu banget nanti Waaaaa Perasalan gak guys? Yaudah Kamu istirahat dulu Ya Nanti Abang nemenin aku kan Di ruang operasi Bener-bener gak ketiduran ya? Abang ngelus-lus aku terus ya Kayak Semuanya sih Ngajak ngobrol Ngajak ngobrol yang lucu-lucu Oh iya bener-bener Ya biar aku lupa kan Gajah-gajah Gak apa yang gitu ya Udah Udah nih ya guys Semoga ngemacang Pagi The Gwins Jadi hari ini Pagi banget Baru jam empat guys Iya baru jam empat dong Terus kayak kita udah siap Terus aku tadi Aku bisa tidur sampe jam setengah 2 Abis itu gak bisa tidur lagi Udah excited ya Iya terlalu excited dan deg-degan gitu iya aku juga excited sih tapi tetep tidur sebenernya kamu begitu untung gak jadi bawa PS jadi pagi ini kita dikasih jus terakhir jam 4 pagi itu terakhir minum karena jam 5 kita akan masuk ruang operasi dan dari jam 12 malem kita udah gak makan apapun cuma boleh minum air doang aku juga aku juga operasi dong iya terus tadi kita udah beres lah udah mandi pake samun antiseptik segala macemnya udah kasih pencahir juga ya persiapan SC lah gitu kita SC yang ereks ya iya bener yang ereks yaudah deg-degan, excited kamu gimana? kamu gimana? aku iya itu deg-degan tapi excited gak sabar ngeliat Fabio kayak gimana gitu kalo kamu gimana? aku iya campur-campur lah rasanya gimana ya terus iya terus semalem jadi kayak terharu gitu loh saya waduh pas Fabio nendang-nendang gitu aku kayak jadi mikirin wah berarti nih terakhir nih gitu aku ngerasain Fabio nendang-nendang di perut abis itu udah gitu ganti masa menyisui gitu iya gak sabar ketemu Fabio doain deh guys doain deh guys salah satu aku konkurutan aku niya aku niya aku niya aku niya aku nih aku niya aku niya aku niya tidak selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih